Bupati Kabupaten Teluk Kondama serahkan surat keputusan SK Pensiun kepada 4 PGW di lingkungan Pemkap Teluk Kondama yang telah mengabdi bagi negara di Kabupaten Teluk Kondama. Selain menyerahkan SK Pensiun, Bupati juga memberikan penghargaan. Pemberian SK Pensiun dilakukan oleh Bupati Teluk Kondama pada upacara peringatan hari lahir Pancasila yang ke-73 di lapangan upacara Raisi Kantor Bupati Teluk Kondama. Bupati berterima kasih kepada ASN yang telah memasuki masa purna tugas dan telah mengabdi kepada bangsa dan negara di Kabupaten Teluk Kondama. Sehingga selain SK, Bupati juga memberikan penghargaan atas jasa yang telah diberikan bagi Teluk Kondama. Bupati Teluk Kondama Bernardo Simburi mengungkapkan dengan memasuki masa pensiun sesuai data dari kepegawaian ada 4 orang. Bupati mengatakan semua pengabdian yang telah diberikan kepada Kabupaten Teluk Kondama biarlah Tuhan yang membalas karena telah mengabdi kepada pemerintah dan melayani masyarakat Teluk Kondama. yang memasuki masa pensiun dan sesuai data dari kepegawaian ada 4 orang dan hari ini saudara yang diwakili 4 orang itu untuk menerima penghargaan ini. seluruh atau semua jiri lelah Bapak Ibu sekalian Tuhan yang akan membalas bangsa pemerintah dan lebih khusus rakyat Indonesia yang ada di Kabupaten Teluk Kondama. Bupati menyampaikan sepatah dua kata kepada salah satu perwakilan yang menerima penghargaan. Bupati langsung menyerahkan surat keputusan pensiun dan menyerahkan penghargaan. 하나 menyerahkan penghargaan dengan menggunakan penghargaan di Minis Nahing. Dari Teluk Wandama, Martinus Mayor mengabarkan